Pemisah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sampaikan tanggapan terkait temuan drone bawah laut yang ditemukan nelayan di Laut Selayar, Sulawesi Selatan. Dalam pernyataan disampaikan melalui jurubicara Menteri Pertahanan, Daniel Anzarsiman Junta, disebutkan bahwa drone tersebut dikonfirmasi sebagai sea glider atau yang biasa digunakan untuk survei data oceanografi, dan TNI Angkatan Oat melalui Pusat Hidrografi dan Oceanografi akan menyelidiki lebih lanjut drone tersebut. Terkait dengan penemuan drone di Laut Selayar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, Kementerian Pertahanan mengajak publik tidak berpolemik yang kontraproduktif. Hal tersebut disampaikan Menteri Prabowo Subianto melalui jurubicaranya Daniel Anzarsiman Junta. Dalam penuturannya, Daniel sampaikan bahwa Kementerian Pertahanan dan Mambas TNI, khususnya Angkatan Laut, saat ini terus menangani permasalahan tersebut. Dan saat ini TNI Angkatan Laut sudah menyatakan bahwa drone yang ditemukan tersebut adalah sea glider, yang biasa digunakan untuk survei data oceanografi, dan pihak TNI Angkatan Laut melalui Pusat Hidrografi dan Oceanografi akan menyelidiki lebih lanjut drone tersebut. Berkait penemuan drone di Laut Selayar, Sulawesi Selatan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajak publik untuk tidak terjebak pada polemik yang kontraproduktif. Pihak TNI Angkatan Laut, Mabes TNI dan termasuk Kemhan sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut, seperti yang sudah disampaikan oleh TNI AL, bahwasannya drone tersebut berjenis sea glider yang kemudian nanti akan diselidiki lebih lanjut oleh TNI AL melalui Pusat Hidrografi dan Oceanografi, sehingga dipahami dan ditemukan lebih rinci terkait dengan drone tersebut. Kemudian yang kedua, Menteri Pertahanan sejak awal punya komitmen bersama Mabes TNI dan tiga angkatan untuk terus memperkuat pertahanan Indonesia. Itulah mengapa Menteri Pertahanan secara aktif melakukan muhibah langsung ke banyak negara produsen alutsista terbaik. Dalam rangka apa? Untuk memperoleh alutsista yang terbaik pula untuk pertahanan Indonesia. Oleh sebab itu, mari sama-sama Menteri Pertahanan mengajak semua pihak untuk memperkuat dan mendukung TNI agar bisa terus menjaga lebih baik pertahanan Indonesia, menjaga lebih baik NKRI. Dan tentu Menteri Pertahanan juga mengajak untuk terus menghidupkan pertahanan rakyat semesta. Rakyat harus terus bersatu, rakyat harus dalam posisi tolong-menolong dan saling mendukung. Terima kasih. Terkait ikhtiar penguatan pertahanan, Daniel juga menambahkan sejak awal pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan sederet agenda kunjungan muhibah Menteri Pertahanan, kebanyak negara produsen alutsista terbaik untuk mendapatkan alutsista untuk memperkuat pertahanan Indonesia, baik laut, udara, dan darat, dan juga untuk kepentingan memperkuat diplomasi pertahanan. Desain Marsha memberitakan dari Jakarta Terima kasih telah menonton!